oke teman-teman selamat pagi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang kembali di vlog market media bagaimana kabar kalian hari ini semoga kita semua selalu dalam kondisi dan selalu dapat bersyukur teman-teman nah hari ini kita bersama si cipluk dan juga si goji ya teman-teman yamaha mx155 kita nah yang di sebelah sini kemudian yang satunya pojok 160 yang ada di sebelah sini nah hari ini kita mau bahas keduanya dengan remote nya teman-teman karena kedua remote ini sepertinya memang baterainya sudah mulai habis dan hari ini mau kita coba ganti kemudian kalau diganti apakah masalahnya selesai atau enggak nanti kita coba lihat teman-teman nah yang pertama ada px160 untuk n-mac nya kita taruh sini dulu nanti kita coba bahas nah ini untuk px160 ya teman-teman jadi beberapa hari yang lalu dia itu kedipnya itu sudah kurang terang nah seperti ini ini sebenarnya kedip ya teman-teman nah seperti ini tapi kurang terang jadi kadang-kadang dia itu gak bisa dinyalakan nah seperti ini teman-teman nah ini gak bisa dinyalakan jadi dia gak bisa dibuka ya nah seperti ini tapi karena dia ada remote cadangan kita pakai remote cadangan kemarin itu bisa teman-teman nanti kita coba ya pakai remote cadangan nah ini nanti kita mau coba ganti jadi seperti apa hasilnya nanti kita coba lihat kemudian yang satunya di yamaha n-mac karena yamaha n-mac ini dia remote nya cuma satu ya teman-teman jadi saat kita beli di yamaha n-mac ini cuma dikasih satu remote kemudian ini saat dinyalakan dia itu kedip-kedip nah seperti ini nah kata orang-orang ya teman-teman banyak yang komen juga di tiktok kita saat kita bikin vt kayak gitu katanya remote nya ini baterainya mulai habis nah nanti kita coba ganti sekalian apakah masalah kedip-kedipnya ini selesai ataukah enggak ya teman-teman jadi nanti kita coba lihat hasil akhirnya seperti apa kemudian kalau di yamaha n-mac ini memang remote nya ini dia cuma satu kemudian nanti sekalian kita coba bahas sebenarnya lebih aman yang mana sih remote dari yamaha n-mac ini atau bcx160 sepengalaman kita menggunakan kedua motor ini teman-teman nah seperti itu jadi kita ganti dulu ya teman-teman untuk remote nya oh iya ini tak tunjukkan ya teman-teman untuk yang remote cadangannya kita coba dulu ambil remote cadangannya oke jadi ini remote cadangannya ya teman-teman di bcx160 sekarang kita coba nyalakan jadi kalau di bcx160 ini enak kalau yang satunya habis baterainya kita bisa pakai remote cadangannya karena emang dia ada dua nah ini udah tak nyalakan untuk remote nya dan ini dia bekerja dengan baik nah seperti ini teman-teman kalau yang satunya tadi ya karena dia kedipnya itu gula enggak begitu terang seperti ini ini dia enggak bisa dinyalakan untuk knob nya nah seperti ini ini bedanya nah kalau ini kan terang nah ini ini redup teman-teman nah seperti ini nah jadi kurang lebih seperti itu sekarang kita coba ganti dulu untuk baterainya teman-teman yuk oke sekarang kita coba langsung ganti ya teman-teman baterai dari remote yamaha nm dan juga bcx160 ini yang kita butuhkan tentu saja ada satu set obeng kemudian baterainya nah baterainya ini kebetulan kita beli online kemarin nanti link pembeliannya kalau kalian pengen bisa klik di link di deskripsi box sebenarnya mungkin di toko-toko banyak ya baterai seperti ini tapi aku enggak tahu toko apa yang kita bisa beli baterai seperti ini saking apa-apa sekarang belinya itu online nah seperti ini kita buka dulu baterainya kemarin kita beli 4 biji karena memang kebetulan untuk baterainya setelah tak lihat-lihat itu kelihatannya sih sama untuk ukuran baterainya jadi rasanya sih enggak masalah kita beli dengan ukuran yang sama nah seperti ini jadi ini ada 4 buah baterai jadi kita pakai baterai Panasonic CR2032 ini aku sendiri enggak tahu apakah benar ukurannya ini ataukah enggak tapi kalau baca-baca di Google kemudian lihat spek-speknya dia biasanya menggunakan ini nanti kita coba lihat saja apakah ini benar ataukah enggak kalau enggak ya berarti ini videonya di skip dulu nanti kita cari baterai lagi kemudian kita butuh obeng nah sekarang yang kita buka kita coba PCX160-nya dulu ya teman-teman kemudian baru Yamaha N-Mac nah ini kita bisa gunakan obeng yang seperti ini kita ambil dulu mata obengnya kalian kalau ingin obeng seperti ini bisa cek di deskripsi box juga atau bisa cek tiktok unboxingreceh.id ya karena di unboxingreceh.id ada keranjang kuningnya langsung ini sebenarnya obeng untuk ini RC-ku ya teman-teman untuk mobil-mobilan tapi ya bisa kita gunakan juga untuk yang seperti ini nah kita buka dulu kita coba buka kita buka dulu karena ini dia ada covernya nah seperti ini teman-teman jadi setelah kita buka covernya dia dapatnya seperti ini kemudian kita sisihkan dulu nah sedikit kita bersihkan kemudian untuk membukanya ini kita harus sedikit congkel ya nah seperti ini ini kita congkel dulu kemudian baru bisa kita buka kita congkel dulu pakai bentar oke ini mungkin bisa oke kita coba buka dulu remote video teman-teman atau pakai ini oke pencongkel kayak gini hmm agak sedikit terbuka nah sedikit terbuka seperti ini baru kita congkel pelan-pelan nah seperti ini teman-teman jadi klipnya itu hanya kayak gini nah ini dia baterainya kemudian langsung aja kita coba ya apakah baterainya ini sama ataukah enggak kita ambil dulu seperti ini kemudian kita lepas nah kita lihat baterainya CR gak kelihatan CR2032 sama berarti ya teman-teman nah ambil yang ini yang baru CR2032 kemudian kita buka ini kita beli yang dari Panasonic nah kemudian kalau kalian bertanya ya teman-teman remote dari Undaple X160 dan juga Yamaha N-Mac ini lebih aman yang mana kayak gitu nanti kita coba bahas kalian setelah kita selesaikan ini dulu nah seperti ini ya kemudian tinggal kita coba pasang plusnya di belakang seperti ini nanti kita coba pasang dulu nah seperti ini udah selesai kemudian kita coba pasang langsung aja nanti kita lihat nyalanya seperti apa nah oke kemudian kita tes loh ternyata dia sudah kembali nyala ya teman-teman jadi memang bener tadi itu dia baterainya habis nah ini sudah normal nah kemudian dia juga sudah nyala kuncinya nah kedengeran ya answer backnya jadi ini dia sudah kembali normal teman-teman nanti kita tes di motor kita coba nanti ini kita sisihkan dulu aja untuk cover remote-nya dan ini sudah selesai untuk PCX 160 sekarang kita coba sekalian untuk Yamaha NMAX apakah kedip-kedip di indikator Yamaha itu memang benar karena ini baterainya mulai habis nanti kita coba lihat seperti ini kita coba buktikan nah seperti ini kita lepas dulu untuk ini ya covernya kalau cover remote di Yamaha NMAX ini kita beli sendiri ya jadi kalau yang di PCX 160 itu kita dapat saat beli motor kalau menurutku itu mungkin juga enggak gratis juga nah kalau yang ini kita beli sendiri nah kita lepas dulu seperti ini kemudian kita buka ini seperti ini sudah terlepas ya untuk covernya kita tinggal buka nah seperti ini ya teman-teman ini adalah remote dari Yamaha NMAX kemudian sekarang kita coba buka dulu lewat sini kemudian kita ganti teman-teman oke kita buka dulu ya kita pakai ini dulu clip kayak gini dulu mungkin bisa kayak tadi ya seperti ini dan ini enggak ada bautnya wah ini malah lebih mudah teman-teman jadi satu kali tekan dia sudah terbuka nah seperti ini ini isi di dalam remote dari Yamaha NMAX teman-teman kurang lebih mirip-mirip ya untuk remote-nya nah seperti ini teman-teman kemudian langsung aja kita coba ganti baterainya pakai baterai yang sama ini bisa bikin buat cadangan juga berarti kita buka dulu nah seperti ini untuk baterainya ya ukurannya sama CR2032 kita ambil dulu untuk baterainya kemudian untuk usianya ini kurang lebih sama ya teman-teman jadi usianya ini 2 tahunan untuk Yamaha NMAX dan juga PCX 160E 2 atau 3 tahun ya 2021 2024 1 2 3 3 tahunan teman-teman dan kalau di PCX itu memang udah nggak bisa sama sekali kalau di NMAX ini dia masih bisa digunakan walaupun gedip-gedip ya kemudian ternyata baterainya sama mereknya nah untuk di Yamaha ini ternyata mereknya sama teman-teman baik yang bawaan pabrik maupun yang kita beli kalau tadi yang di PCX 160 dia beda nah ini mereknya untuk PCX 160 murata beda ternyata nah sekarang kita coba pasang nah seperti ini kemudian kita pasang kembali oke seperti ini ntar kurang pas kayaknya teman-teman tepaskan dulu nah disini ada logo Mitsubishi apakah ini dia juga kerjasama dengan Mitsubishi mungkin juga bisa seperti ini kemudian kita tinggal pasang nah seperti ini sudah selesai teman-teman kemudian saat dinyalakan dia berfungsi dengan baik nah itu ada suara unsparebacknya sekarang tinggal kita coba apakah kedipannya hilang ataukah enggak kemudian apakah untuk yang PCX 160 ini berfungsi dengan normal atau enggak langsung aja kita coba di motornya teman-teman oke sekarang kita coba tes lapangan teman-teman seperti apa hasil dari opre kita ganti baterai PCX 160 dan juga Yamaha N-Mac ini apakah dia berfungsi dengan baik apakah kedipannya di Yamaha N-Mac hilang ayo kita coba nah kita coba untuk Yamaha N-Mac dulu ini kita taruh disini dulu kemudian kita coba untuk Yamaha N-Mac dulu nah seperti ini ini dia berfungsi dengan normal kemudian apakah indikatornya tetap nyala kita coba lihat oh ternyata indikatornya mati teman-teman nah seperti ini ini sudah enggak nyala lagi ya tadi kan dia ada gedip-gedip setelah dinyalakan seperti ini nah ini sekarang sudah enggak dia sudah enggak gedip-gedip ya seperti ini artinya memang benar dia remote-nya waktunya ganti baterai tapi untuk Yamaha N-Mac ini kalau menurutku dia lebih baik ya karena 2-3 tahunan ini saat baterainya mulai habis mulai dia gedip-gedip tapi dia enggak mati secara total ini masih tetap bisa digunakan nah sedangkan di PCX 160 kemarin itu mati total dia enggak bisa dipakai untuk remote-nya jadi knob-nya ini sudah enggak bisa dijalankan nah sekarang kita coba nyalakan ya teman-teman seperti apa untuk Honda PCX 160 ini nah kita coba nah ternyata dia juga berfungsi dengan baik setelah diganti baterainya nah seperti ini ini dia juga berfungsi dengan baik dia nyala warnanya warna birunya sudah cukup terang enggak seperti tadi sebelum kita ganti baterainya dia nyalanya redup teman-teman nah jadi memang Honda PCX 160 dan juga Yamaha N-Mac ini saat kita pakai harian saat kita pakai terus dia juga butuh perawatan ya teman-teman artinya baterainya baterai remote-nya pun juga kita harus cek kemudian harus kita ganti juga jadi setelah 3 tahun menggunakan Yamaha N-Mac dan juga PCX 160 ini ternyata kedua-duanya remote-nya waktunya ganti baterai ya teman-teman dan untuk indikatornya ya teman-teman di PCX 160 dan juga di Yamaha N-Mac ini memang dia beda kalau di Yamaha N-Mac dia bagian ini indikator remote-nya dia kedip-kedip untuk waktunya ganti kalau di sini memang tidak ada indikatornya tapi knob-nya langsung tidak bisa dinyalakan teman-teman jadi kurang lebih seperti itu kemudian kalau kalian tanya PCX 160 dan juga Yamaha N-Mac kalau sama-sama remote-nya giles itu aman yang mana kalau menurutku keduanya ini termasuk motor yang aman jadi motor-motor dengan kunci kontak giles seperti ini kalau menurutku adalah salah satu motor yang saat ini cukup aman dan masih aman ya teman-teman jadi belum ada berita bahwa ada turunmor berhasil menyalakan kunci kontak yang sudah giles rasanya sih belum ada teman-teman tapi semoga juga tidak ada nah kemudian bedanya memang antaranya Yamaha N-Mac dan juga PCX 160 ini kalau di PCX 160 dia itu ada alarm-nya ya teman-teman jadi seperti ini nah saat dinyalakan alarm-nya dia akan bunyi seperti ini sebentar kalau ini alarm-nya nyala nah dia akan ada bunyi seperti ini ketika kita tidak mematikan alarm-nya nah ketika dimatikan dia seperti ini jadi itu kelebihan dari PCX 160 sedangkan di Yamaha N-Mac di Yamaha N-Mac ini ada beberapa kelebihannya contohnya seperti ini saat kita nyalakan kemudian kita mematikannya ini belum sampai mode off ya teman-teman masih mode seat kemudian kita beri jarak ya kita agak menjauh nah dia ini akan memanggil kita kembali teman-teman dia akan bunyi beep 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 untuk menuntaskan ini matikan off sampai off ya nah di Yamaha N-Mac ada fitur ini di PCX 160 fitur ini memang absent teman-teman atau tidak ada jadi kurang lebih seperti itu kemudian untuk keduanya juga ada remote bukan remote ya kunci darurat kalau kunci darurat di Yamaha N-Mac di bawah jok kemudian di PCX 160 ada di bagian dalam sini ini sudah pernah tak jelaskan juga kalian bisa cek di video kita sebelumnya atau video kita sebelumnya nah jadi kurang lebih seperti itu tutorial kali ini tentang ganti remote atau ganti baterai remote PCX 160 dan juga Yamaha N-Mac kemudian beberapa kelebihan dari remote Yamaha N-Mac dan juga PCX 160 nah terima kasih selalu mendukung channel ini dengan cara menonton dan subscribe jangan lupa di like komen dan di share ke teman-teman kalian kalau video dari kami berguna jangan lupa cek link deskripsi box untuk barang-barang yang kami rekomendasikan terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mau kita cuci dulu nih teman-teman dua-duanya kotor banget selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati